Kami telah menerima kunjungan dari Parlemen Jepang, tapi lebih spesifik dari LDP, artinya dari Partai Liberal dari Jepang. Nah, inti perbicaraan kami pertama tentunya kita berbicara tentang kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia yang sudah diterima Pak Jokowi dan juga belusuhan ke Jawa Tengah. Nah, apa yang disepakati saat kunjungan itu, itulah yang kita harus dorong dari kedua Parlemen ini, Jepang dan Indonesia, untuk kita tingkatkan. Kedua juga kita berbicara tentang peningkatan SDM, karena kita tahu kalau indeks pendidikan di Jepang tentunya sangat tinggi, nah kita tentunya harus menyesuaikan, karena program dari pemerintah sebenarnya juga saat ini peningkatan SDM menjadi prioritas ini terus kita dorong, bagaimana kualitas sumber daya manusia terus kita tingkatkan. Ketiga, kita berbicara tentang penanganan kesehatan, ya belajar dari COVID tentunya mereka juga salut dengan apa yang telah kita lakukan dalam penanganan COVID, menjaga antara strategi gas dan rem. Saya sampaikan tadi, saat penanganan kesehatan atau COVID sudah bagus, maka kita akan meningkatkan kualitas penanganan ekonomi. Kemudian berikutnya juga, karena mereka juga datang sebagian dari yang membidangnya pertahanan, kita juga berbicara tentang masalah-masalah pertahanan, ya pertahanan katakan regional, terutama di Laut Cina Selatan. Nah, kita juga berdiskusi tentang IKN, ya ibu kota negara, ya karena disitu kita mengajak bagaimana mereka Jepang dengan melalui parlemen itu mendorong untuk terlibat dalam investasi pembangunan IKN. Terima kasih.